Intro Sahabat jumpa lagi bersama saya Pendeta Santiani Manurung dalam program Info dan Opini Saya hendak menyampaikan kepada Anda tulisan dari Pendeta Dr. Albertus Pati yang diambil dari selisip.com dengan judul Kadrunfobia Beberapa hari lalu empat anggota keluarga Muslim mati seketika akibat ditabrak truk yang dikemudikan seorang pemuda berusia 20 tahun Sang pelaku memang merencanakan aksi brutalnya itu di Ontario, Kanada Meski tidak mengenal satupun orang yang ditabraknya dia tahu bahwa keluarga ini beragama Islam Pemuda penabrak ini memang pengidap Islamofobia akut Dia mengalami ketakutan yang tidak masuk akal terhadap umat Islam Ketakutan itulah yang memunculkan stigma sosial bahwa umat Islam adalah the enemy, musuh yang harus dibinasakan Selain gejala Asianphobia terutama rasa keterancaman dan ketakutan terhadap mereka yang beretnis China Masyarakat Amerika Serikat pun dijangkiti gejala Islamofobia Berbagai fobia ini menciptakan letupan anarkisme masyarakat Gejala ini menandakan bahwa demokrasi di barat mulai goyah Masyarakat sendiri yang menggoyahkannya Dalam buku Islamofobia, Kiran Armstrong, John L. Eposito, Imam Abdul Malik Mujahid dan kawan-kawan Terbitan Mizan pada tahun 2018 menjeblaskan Mengapa Islamofobia mulai menjangkiti sebagian kalangan termasuk kalangan barat Amerika dan Eropa Salah satu penyebabnya adalah Kemunculan representasi Islam yang keras melalui fenomena terorisme ISIS dan Wahhabisme Representasi dituding sebagai radikalisme Islamofobia cepat menyebar karena peran yang sangat besar dari media masa dan media sosial Dominasi media, media masa dan media sosial memberikan dampak yang sangat besar dalam transmisi budaya Orang menerima begitu saja tanpa daya kritis Efeknya, masyarakat menciptakan stigmatisasi terhadap mereka yang dianggap berbeda Ada pelabelan imajiner Secara sewenang-wenang, orang lain atau kelompok lain dikenakan berbagai ciri negatif Intinya, yang di stigma itu adalah ancaman Mereka adalah musuh yang harus diwaspadai Lalu terjadilah polarisasi Orang terjebak dalam dikotomi tajam antara kami versus mereka Kohesi sosial hancur lebur Masyarakat saling berhadap-hadapan Koperasi berubah menjadi kontestasi Rumah demokrasi sedang dihancurkan Masyarakatlah yang melakukannya Kita berpartisipasi di dalamnya Sejak periode Orde Baru, kita dikondisikan untuk hidup dalam berbagai stigmatisasi Memang itulah gaya Orde Baru yang mengakomodasikan politik devide et imperanya Kolonialis Belanda Tujuannya satu Kita tidak boleh bersatu Kita harus terpecah belah Masyarakat yang bersatu dan kuat bisa memiliki daya kritis terhadap penguasa Masyarakat yang terpecah belah akan disibukan oleh ancaman para setan imajiner Yang mengitarinya Ada penciptaan setan-setan sosial dan politik Menurut Elaine Pagels dalam The Origin of Satan Pada dasarnya kata setan berarti to oppose Artinya siapapun yang bertentangan dengan penguasa atau dengan kelompok dominan akan distigma sebagai setan Dan pada masa Orde Baru itulah dimunculkan berbagai setan PKI, Sara, Cina dan kelompok kebatinan Para setan jadian ini yang akan digunakan untuk mengadu domba masyarakat Guna memperlemah kekuatan masyarakat sipil Pada Orde Reformasi ini Setan-setan itu mengalami metamorfosa Muncul istilah cebong dan kampret Menurut Ismail Fahmi Pendiri Lembaga Survei Drone Emprid Kedua istilah itu muncul bersamaan pada tahun 2018 Dalam rangka kontestasi pemilu presiden tahun 2019 Cebong adalah label untuk pendukung Jokowi Dodo Kampret adalah label pendukung Prabu Pada tahun 2019 muncul lagi istilah baru yaitu Kadrun Singkatan dari Kadal Gurun Ini pun labelisasi terhadap kelompok yang dianggap anti Jokowi Dodo Sektarian berbusana kearap-arapan plus pendukung hilafah Munculnya labelisasi dan stigmatisasi ini adalah tanda kesuksesan media masa dan media sosial Labelisasi dan stigmatisasi tersebut telah menciptakan Kadrun Fobia Terjadilah polarisasi yang serius Bahkan setelah Prabowo bergabung dengan pemerintahan Jokowi Dodo Polarisasi itu tetap menajam Masyarakat terpecah Kita semua diadu Kami versus mereka Saat rakyat terpecah Demokrasi goyah Kontrol sosial melemah Kini istilah Kadrun dimunculkan kembali Gagalnya 75 orang pegawai KPK dalam tes wawasan kebangsaan Menjadi awal timbulnya Kadrun Fobia Dihembuskan dan berhasil Masyarakat menyambutnya Polarisasi masyarakat Kita mengidap Kadrun Fobia yang berjuang agar siapapun yang distigma Kadrun itu segera dilenyapkan Perbedaan diharamkan Semua pihak ingin saling mengalahkan Kesatuan kita sangat rapuh Demokrasi diguncang dari dalam Dan kita sedang mengguncangnya Sahabat demikian tulisan pendeta Dr. Albertus Pati dalam program info dan opini Terima kasih sudah meluangkan waktu Anda bersama kami Sahabat jika berkenan Anda bisa membagikan tayangan ini Dan mengklik tulisan subscribe dan menekan simbol lonceng untuk mendapatkan tayangan terkini dari channel YKBGKi TV Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih sudah menonton